Intro Polres Karawang akan melakukan pemeriksaan kejiwaan oknum dinasosial yang merupakan pelaku ruda paksa wanita orang dengan gangguan jiwa atau ODKJ Menurut Kapolres Karawang, yakni AKBP Wirdanto Hadi Jaksono pemeriksaan pelaku yakni H alias Mas Pro 41 tahun untuk melakukan penyelidikan mendalam atas kasus tersebut Dilansir dari Tribun Bekasi.com kendati ha meruda paksa korban hanya satu kali namun AKBP Wirdanto tetap akan mendalaminya Pasalnya H sudah hampir satu tahun bertugas sebagai Satgas PMKS di Dinas Sosial Karawang Pihaknya tak hanya melakukan pemeriksaan terhadap H namun kondisi kejiwaan korban HNA 24 tahun juga hendak diperiksa Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku mengaku terdorong melakukan ruda paksa lantaran melihat korban mengenakan daster saat tidur Bahkan saat melakukan adegan tak terpuji, khas sempat membekap mulut korban Atas tindakan yang dilakukan, polisi menjara tersangka dengan pasal 285 KUHP Jumto 286 KUHP dan terancam mendapat hukuman penjara selama 12 tahun Sebelumnya korban ditemukan warga di wilayah Desa Gintungkerta, Kejamatan Klari, Karawang Saat korban ditanya justru menjawab melantur dan tengah mencari sang suami Alhasil warga langsung membawanya ke kantor Dinas Sosial Karawang malam hari Sesampainya di lokasi petugas lapangan menghubungi pelaku agar menampung HNA di rumah singgah sementara Tak berlangsung lama saat tiba di kantor, HH meminta korban untuk mempersihkan diri dan mengganti pakaian Namun memasuki waktu diniari, saksi petugas damkar yang kantornya bersebelahan dengan lokasi tersebut mendengar teriakan wanita Lantas petugas damkar tersebut langsung menghampiri sumber suara di kantor Dinas Sos dan mempertanyakan insiden yang terjadi Kala itu saksi korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku Meski pelaku sempat membantah namun akhirnya aksi tak terpuji itu akhirnya terungkap